Halo. Hai. Gimana? Apa kabar, dok? Saya tak cobot, tak cobot. Oke. Apa kabar, dok Riu? Ya, puji alam semesta. Baik, enggak? Sehat, dok? Wah, ya sehat. Walafiat ini. Aku ini lihat kamu. Sebetulnya aku lihat kamu. Oh, ini ya. Ini, enggak. Ini. Ini, wah, sepantang menyerah lo ya. Wah, luar biasa kamu. Emang bener, dah. Tapi nanti kita bicarakan. Gimana itu, apa. Nih, Ngar ini. Wah, sepokoknya. Tiap, tidak ada hari tanpa. Berjuang. Memberikan pengetahuan yang bener. Itu ya. Tapi dalam ada, aku ketawa, Ngar. Aku tahu, dong. Aku tahu, kan sudah sering gitu. Dulu di club host, aku sudah sering diserang-serang ini sama dokter Riu. Aduh, kok begini ya? Kok begini ya? Makanya ini aku mau live aja, udah deg-degan, dok. Wah, aduh. Nih, apa yang lain lagi? Enggak lah. Mana sih aku nyerang? Baling kan nyenggerang. Ya, itu masalahnya langsung. Ya juga ya, langsung jelep gitu loh. Ya juga ya, gitu. Dok, tadi dari judul sih, kayaknya berat ya, dok ya. Dari judul, Cara Kerja Otak Manusia. Sik, sik, dok. Sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman di sini yang belum kenal sama dokter Riu. Kenalan dulu, dok. Dokter Riu ini siapa sih? Kok saya sejadikan narasumber, ngomongin otak manusia gitu loh. Ya, aku ini kan ya orang, ya nggak tahu ya, Enggar ya, dari dulu. Sebetulnya, mainan di medsos itu ya, cuman ngodang-ngodain orang aja sih aku ini sebetulnya gitu. Karena ya, ya saya tahu, aku ini tahu, Enggar, bahwa namanya pola pikir scientific itu tidak akan begitu saja. Terus kemudian menyebar gitu ya. Karena ya, memang otak kita tidak dirancang untuk itu gitu ya. Jadi ya, saya sih, saya ini dokter bedah saraf ya. Terus kemudian, sejak tahun 96 itu tergila-gila kepada neuroscience gitu ya. Mempelajari ya, khususnya mempelajari genetical neuroscience atau neurogenetika gitu. Ya, dikit-dikit sih, atau apa namanya, dikit-dikit ngikutin behavior neuroscience, dikit-dikit gitu ya, behavior neuroscience. Karena di behavior neuroscience itu bagi saya cemen. Ya kan, tidak menyelam dalamannya. Bukan karena apa-apa sih, karena memang saya, karena untuk berbehavior, untuk berperilaku, saya juga mengupgrade perilaku saya pelan-pelan, enggak, sejak tahun 2006 itu ya. Tahun 96 itu, upgrade dikit-dikit karena ya, aku punya handicap banyak mengenai berperilaku itu gimana gitu. Punya handicap gitu, jadi semua orang itu ya marah sama aku. Jadi ya, aku ini terlahir nyebelin gitu ya. Sekarang, sekarang sudah lumayan enggak nyebelin gitu ya, tapi ya nyebelin. Oke enggak, ritual aja ngapain lama-lama ya, enggak, wait. Ayo, silahkan. Oke dok, ini kita enggak pakai, saya enggak pakai naskah ya, jadi benar-benar apa namanya, spontan gitu, pengen nanya-nanya sama dokter Yu gitu ya. Jadi kalau dari judulnya kan gini dok, ya dokter tahu kan saya sejak awal pandemi kan mengedukasi ya, dan saya ketemu memang orang-orang yang ya baru ketemu ini juga dok, jadi ternyata spektrum manusia itu sangat banyak gitu ya. Mungkin yang selama ini saya ketemu itu kan juga orang-orang di kalangan kita ya, kalangan dokter, mungkin ya pasien lah ya, tapi sekarang itu beda banget gitu dok. Jadi pemikirannya itu kadang saya enggak, kok bisa ya dia mikir enggak gitu gitu ya, itu dari mana, padahal kan enggak logis. Nah itu dari sisi saya sih dok, makanya saya selalu, apa ini bedanya apa sih, sains sama apa benar orang yang tidak berpikir seperti saya, itu berarti dia anti-sains kayak gitu dok. Nah mungkin mulai dari sains itu apa gitu loh dok. Oke ya, enggak ya, kalau kita dimulai dari sains itu apa, sains itu adalah salah satu bentuk pengetahuan, dan pengetahuan itu pengetahuan ilmiah, itu sains gitu ya, berdasarkan fakta-fakta ilmiah, terus kemudian kita memahaminya dengan pemahaman-pemahaman ilmiah, itu sains gitu. Dan pengetahuan itu bukan hanya sains itu. Ribuan tahun pengetahuan kita itu tidak berdasarkan pengetahuan ilmiah. Ya pengetahuan, tapi pengetahuan enggak ilmiah gitu. Apakah itu bukan pengetahuan? Pengetahuan misalnya. Bayangkan ya, kamu hidup kira-kira tahun 500 Masehi deh gitu ya, yang seandainya kamu hidup tahun 500 Masehi, terus kemudian kamu mau mencari pengetahuan, belajar, sumber-sumber yang kamu dapat itu adalah sumber-sumber pengetahuan yang enggak ilmiah gitu. Enggak ilmiah gitu. Tidak ilmiah sama sekali. Misalnya, tahun-tahun segitu, bahkan sampai sekarang itu sebetulnya yang namanya pengetahuan, atau yang namanya knowledge itu, itu lebih didominasi oleh authority based truth. Knowledge. Jadi pengetahuan authority based truth. Pengetahuan itu kebenaran itu, ya didasarkan siapa yang ngomong, yang punya otoritas gitu. Saya dibayangin aja, tahun misalkan 5, ya ya, 3000 tahun yang lalu gitu, sumber pengetahuan itu siapa? Kepala suku, dukun, ahli nujum ya, ahli agama ini. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang paling anti, bilang enggak tahu. Kamu tanya, mereka mestipun ngawur. coba, kamu ke pemukaan, kamu tanya apa? Mereka punya jawabnya, meskipun ngawur. Pak Kiai, anak saya demam, kenapa? Oh, kamu kurang iman. Coba, apa hubungannya tipis sampai, oh, iman itu loh. Itu tapi ya, namanya sumber-sumber pengetahuan ini, sumber pengetahuan-pengetahuan ini, ini ribuan tahun adalah authority based truth. Sumber pengetahuan juga, tapi enggak ilmiah misalnya. Bagaimana alam semesta ini terjadi? Itu ya, misalnya, ada pertanyaan gitu. Bagaimana alam semesta ini terjadi? waduh lu itu gitu ya, tinggal dua orang yang tinggal itu semar sama togok lu ya, gitu ya, misalnya itu ya, awal mula kehidupan gitu. Mereka berdua bunuh-bunuhan enggak bisa, cekik-cekikan enggak bisa, akhirnya naik gunung mahameru, terus gelundung bareng, sampai bawah togok jadi kuningnya, semar jadi putihnya. Itu adalah pengetahuan gitu. Tapi pengetahuan ini enggak ilmiah gitu. Enggak ilmiah. Namanya sains itu ya, yang berdasarkan fakta. Nah, dasarnya sains adalah kalau kita enggak tahu ya, bilang enggak tahu gitu. Enggak tahu. Jadi, saintis atau orang yang berkecimpung di pengetahuan ilmiah itu, tidak anti bilang enggak tahu. Memang enggak tahu gitu ya. Jadi, kalau misalnya ditanya, bagaimana itu? Big Bang sebelum Big Bang? Enggak tahu. Itu, itu, itu enggak apa-apa gitu ya. Justru karena ketidaktahuan itu, adalah dasar dari bergeraknya saintis. Karena enggak, belum tahu, kita cari tahu gitu ya. Itu, itu, itu sains. Jadi, pemikiran sains itu, kalau kita enggak tahu, ya enggak tahu. Jangan ngarang-ngarang, enggak tahu gitu ya. Ini adalah sains. Jadi, sains itu berdasarkan fakta-fakta ilmiah, terus kemudian, apa namanya, dijelaskan secara ilmiah, bukan secara cocok lokologi gitu ya. Jadi, kita mendapatkan fakta, kita cocokkan dengan keyakinan kita. Itu, itu enggak ilmiah belas gitu ya. Dan ini yang paling umum dilakukan orang gitu ya. Yang paling umum dilakukan orang ya, begitu ada satu hal ya, satu hal, satu hal saja, cocok dengan keyakinannya, wah, dia buah has habis-habisan. Wah, ini suatu, keyakinan saya mengatakannya sejak ribuan tahun yang lalu. Dia enggak melihat, bahwa ribuan keyakinannya itu ngawur semua. Hanya satu di belain habis-habisan gitu ya. Tapi enggak apa-apa, itu adalah bagaimana cara otak kita, membuat kita nyaman gitu. Jadi, pengetahuan yang tidak ilmiah, pengetahuan yang tidak ilmiah, meskipun ngawur, itu membuat kita nyaman gitu. Ya, membuat kita nyaman. Dan otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Enggak gitu. Otak kita tidak dirancang itu. Otak binatang, semua binatang, otaknya adalah dirancang untuk bertahan hidup selama yang dimungkinkan. Jadi kalau kita otaknya pedos misalnya, apa mau mikir matematika? Ya enggak lah gitu ya. Bagaimana otak pedos itu, membuat pedos itu bisa bertahan hidup selama yang dimungkinkan. Itu otak pedos gitu ya. Nah, manusia akhirnya setelah berkembang, dia punya kesadaran, mengembangkan bahasa, pengetahuannya jadi macam-macam gitu ya. Nah, tapi tetap saja cara kerja otak kita adalah, mempertahankan bagaimana? Supaya kita bertahan hidup selama mungkin. Nah, salah satu yang membuat kita bisa bertahan hidup, dan motivasi untuk melanjutkan kehidupan, adalah kita tenang, kita naman, kita senang. Itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Kalau kamu gelisah, lu bisa pengen bunuh diri gitu ya. Mau, enggak mau makan gitu ya. Nah, itu, itu adalah cara kerja. Jadi, kalau kita berbicara mengenai sains, sains itu baru aja kok, baru. Dalam sejarah 350 ribu, tahun manusia itu ada di bumi. Sains itu, ya sekitar 2.500, ya paling lama 4.000 deh gitu ya. Itu berkembang gitu ya. Berkembang gitu. Nah, itu yang, 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 yang membedakan mana sains, mana enggak sains. Kira-kira gitu. Ninggar, ini jawaban dari pertanyaanmu yang pertama tadi. Oke, mantap. Nah, terus kenapa ada yang, sampai sekarang, pola pikirnya masih kayak gitu ya dok? Kalau tadi dari ceritanya dokter you kan, sebenarnya ini berarti udah sejak dulu gitu ya. Sebenarnya orang-orang itu enggak ilmiah. Itu kan sebenarnya sudah sejak, zaman sebelum ada sains gitu kan. Nah, ini dengan perkembangan pengetahuan tadi, ada orang yang masih berpikir juga dok, seperti itu. Nah, itu apa yang salah dok? Atau yang salah kita justru yang berpikir secara sains gitu dok? Nggak ada yang salah, singgar gitu. Nggak ada yang salah gitu. Bahwa kita, orang yang sains atau anti-sains, nggak ada yang salah. Cuma beda aja gitu. Hanya saja yang anti-sains, jangan ngaku-ngaku sains gitu ya. Kan banyak yang sayang abal-abal gitu ya. Sayang pura-pura itu pseudo-sains gitu. Itu banyak itu. Nggak apa-apa. Pseudo-sains itu juga membuat orang merasa nyaman. Jadi dia tidak, tidak apa namanya, tidak, tidak lantas gelisah karena keyakinannya salah. Tapi dia mencoba mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran ya. Mencari pembenaran atas apa yang diyakininya. Dengan fakta-fakta ilmiah diramu, dengan cocotnya yang luar biasa, akrobat lambe ya gitu. Akrobat lambe ya. Wah dia akhirnya, yang keyakinannya yang sebetulnya nggak berdasarkan fakta itu, terus kemudian, seolah-olah jadi benar gitu. Itu pun nggak ada yang salah. Memang cara manusia berpikir berbeda-beda. Hanya saja itu tidak scientific gitu. Nah sekarang kalau pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang yang demikian? Loh, karena yang namanya kehidupan kita yang mengandalkan sains itu baru belakangan. Bahkan, bahkan ya, bahkan biologi, biologi itu kembali ke pangkuan sains, itu menunggu Charles Darwin lahir gitu. Yang namanya fisika, kimia itu sudah nggak nyangkut-nyangkutin memedi, nggak menyangkutin hantu, gendruwo, nggak ada gitu ya. Itu sudah lewat itu, sejak abad ke-12, abad ke-11 gitu. Tapi biologi itu, sampai yang namanya Charles Darwin lahir gitu, biologi itu masih memegang hal yang nggak ilmiah gitu. Sampai abad ke-18, ahli-ahli biologi itu masih meyakini adanya elan vita gitu. Daya hidup itu. Ada entitas lain dalam tubuh kita, selain raga kita ini gitu. Nah, sekarang secara scientific, ya yang ada ya raga kita ini, ninggar. Nyawa itu nggak ada. Secara scientific ya, sekarang aku tanya, dari 308 orang di sini itu, siapa yang mau menerima bahwa tubuh kita nggak ada nyawanya? Kalau itu bisa menerima, berarti itu scientific. Kalau nggak, itu nggak scientific. Bukan juga ya. Waduh. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, enggar gitu ya. Orang itu nggak penting kok. Ribuan tahun manusia itu nggak tahu bumi ini bulat, ya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi, ribuan tahun kita nggak tahu bumi itu bulat. Ribuan tahun kita itu nggak tahu bahwa kita itu adalah golongan dari binatang. Nggak tahu. Nggak apa-apa gitu ya. Ya. Dan masalahnya adalah gap ya. Gap kita. Gap. Gap antara orang yang paham tentang satu bidang ilmu dengan yang tidak paham. Itu makin jauh. Gap-nya itu makin jauh. Makin jauh. Kalau misalnya ya, misalnya, misalnya kita hidup di jamannya, katakanlah janyanya Aristoteles gitu ya. Orang yang paham fisika, itu gap-nya itu sempit gitu. Tapi sekarang, orang yang nggak paham fisika dengan ahli fisika, itu jauh. sudah lah gitu ya. Jauh gitu ya. Jauh gitu. Hanya saja, ya itu banyak orang yang sok tahu gitu ya. Ngomong kuontam kuantum, kok ngerti-ngerti yo kuantumi kok apa gitu ya. Itu banyak orang itu kuantum ikhlas, kok yuk enok lo yuk kuantum ikhlas gitu ya. Jadi, paham kuantum fisika kuantum itu apa, nggak paham. Ngomong kuontam kuantum, kok ngerti-ngerti yo. Tapi ya, tapi ya ini bukan masalah bahwa bahwa yang namanya orang yang nggak scientific itu salah. Nggak, mereka memandang dunia itu dengan cara yang berbeda gitu. Nah, orang-orang yang scientific gitu, dia juga memandang dunia dengan caranya yang scientific gitu. Ya, ya jelas sih, orang-orang yang yang anti-science pun itu berhucang banyak kepada scientific. Iya gitu ya. Iya gitu. Tapi ya, ya mereka nggak bakalan mau. Sampai sekarang ya. Sekarang ini, ilmu genetika, ilmu mikrobiologi, bahkan ilmu pengobatan kedokteran berpegang pada teori evolusi. Semua lah. Nggak ada yang nggak. Tapi kalau ditanya, ya nggak mau gitu. Nggak mau itu. Bahkan ngomongnya gini, loh, aku itu pernah ditanya, Enggar itu ya, profesor yang nanya aku ini, profesor itu waktu saya masih, aku masih, masih belum koas juga, masih klerk, masih semester tujuh. Ditanya, loh, aku kan nanya tentang teori evolusi. Profesor ini bilang gini, loh, kamu setuju dengan teorinya Darwin? Teorinya Darwin itu salah. Dia bilang gitu, profesor, enggak sih itu. Profesor. Nah, aku cuma nanya, loh, loh, baca bukunya, baca bukunya Darwin yang mana? Enggak nggak baca. Lah, yang prof nggak setuju yang mana? itu ya. Baik, bayangin aja, gitu ya. Nah, tapi, ngomong-ngomong, ya, ngomong-ngomong, ya, dokter itu juga bukan saintis, loh, Enggar. Nah, menarik nih, menarik. Gimana dok? Dokter itu bukan saintis. Dokter itu tukang, Enggar, gitu. Loh, iya, beneran. Iya, iya, beneran. Dokter itu, itu. Itu handyman. Kamu dulu, Enggar, waktu kamu masih GP, masih dokter umum, gitu. Kamu bekerja di rumah sakit, bekerja di UGD. Begitu pasien datang, kamu langsung melakukan sesuai dengan SOP. Kamu nggak ngerti SOP itu gimana caranya? Enggak, udah pokoknya, loh, kenapa kok ikut lagi? Kenapa kok? Memang, memang kebiasaannya gini, gitu ya. Jadi dokter itu bukan saintis, itu. Dokter itu handyman, ngikuti SOP, ngikuti standard operating procedure, gitu. Meskipun iya, SOP itu dibuat oleh dokter-dokter yang saintis, gitu ya. Yang mengikuti ilmu yang terbaru. Tapi pelaksana di lapangan, itu bukan saintis, gitu. Misalnya aja, Enggar, Enggar ya. Kalau aku nggak nanya kamu, Enggar, orang panas dikasih paracetamol, bener nggak Enggar? Demam dikasih paracetamol, iya. Nggak selalu. Iya oke, kalau ada orang demam dikasih paracetamol, bener nggak Enggar? Bener. Kalau ditanya misalnya, cara kerjanya paracetamol gimana? Loh nggak tahu, gitu. Pokoknya dikasih itu. Kak, iya. Kamu pernah sih, bahwa dulu waktu pelajaran farmakologi, dikasih tahu, yang namanya, paracetamol kerjanya itu, ngeblok asam aragidonat, supaya tidak menjadi empat derivatnya, ya. Ya, asam aragidonat, gitu ya, serotonin, terus kemudian, siklooxigen 1, siklooxigen 1, siklooxigen 1, sama albumin, di-block, supaya tidak, tidak ada radang, gitu. Tapi pada saat, kemudian kamu jadi dokter, kan nggak ingat itu kamu, gitu. Masih paracetamol, ya karena biasanya begitu, gitu. Jadi dokter itu, jadi, Enggar, jangan heran, kalau ada dokter yang perilakunya juga nggak saintifik. Banyak, gitu. Banyak, Karena kedokteran itu, dalam jangka waktu yang lama banget, itu didasarkan atas keyakinan, gitu. Loh, beneran ini, gitu ya. Pengobatan-pengobatan tahun 17, 17, 18, itu didasarkan keyakinan, bukan fakta-fakta ilmiah, gitu. Nah, itu adalah sejarah dari yang namanya dokter. Jadi ya, kalau ada dokter yang tidak saintifik, itu wajar, itu biasa, wajar, itu. Dan, makanya, Enggar, aku, 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 aku hormat sama kamu ini. Ya, bener-bener deh. Dia itu, pantang menyerah, tiap hari loh ya. Tiap hari, Enggar, ini kampanye sains tentang yang namanya pandemi, itu ya. Wah, aku sampai, gecek-gecek, Enggar, Enggar, hebat itu. Tapi ya dalam hati, apa dia nggak capek ya, gitu. Ketemunya orang-orang yang itu dok, ya itu ya, tapi kenapa ya kok, misalnya, yang anti-sains ini kok cenderung, apa ya, yang mungkin karena mencari pembenaran itu tadi ya dok, ya. Jadi kok kayak, lebih sering menyerang kita gitu loh. Itu, apakah dia mencari? Kamu mengambil miliknya yang paling berharga. Kamu mengambil miliknya yang paling berharga, Enggar. Ya, kenapa gini loh ya. Kalau kita berbicara, mengenai, mengenai apa, apa namanya, apa yang dianggap, teori evolusi itu dianggap, kenapa teori evolusi itu banyak musuhnya gitu ya. Bukan, bukan mekanika kuantum atau padahal itu loh ya, yang namanya evolusi itu sederhana itu. Itu tidak ada teori evolusi yang mengancam doktrin-doktrin keagamaan itu gak ada. Yang mengancam doktrin-doktrin keagamaan itu ya justru mekanika kuantum, relatifitas umum dan khusus gitu. Kenapa? Misalnya, menurut relatifitas umum dan khusus, waktu itu relatif. Tidak ada waktu yang mutlak. Gak ada gitu. Sementara agama-agama apapun itu ritual-ritual. Kan berdasarkan waktu. Bayangin aja gitu. Berarti ritual-ritual itu gak perlu dong. Waktu itu relatif gitu. Lamanya juga relatif gitu. Apalagi mekanika kuantum itu. Mekanika kuantum itu ada. Misalkan ada multi-universe gitu. Ada ribuan ninggar. Ada ratusan. Ada ribuan ninggar di multi-universe ini. Ada ninggar yang di sana. Ninggar yang sama. Tapi kelakuannya berbeda. Coba. Itu yang dihitung amalannya ninggar yang mana. Ini kan sebetulnya ini adalah yang mengancam doktrin-doktrin keagamaan. Hanya saja ini beda dengan teori evolusi. Teori evolusi itu apa sih teori evolusi itu? Segitu aja. Bahwa yang fit dengan alam ya. Yang dengan seleksi alam itu yang bertahan. Yuman itu aja gitu. Tetapi teori evolusi itu mengambil milikmu yang paling berharga gitu. Apa? Nyawa enggak? Itu miliknya manusia yang paling berharga gitu. Kalau kita itu belajar beneran soal teori evolusi. Tentang biologi modern. Nyawa itu enggak ada enggak gitu. Bayangin aja. Itu miliknya manusia yang paling berharga kamu ambil gitu ya. Bayangin aja. Orang kalau sudah nyawanya enggak ada. Selesai lah. Padahal orang nyawa masih ada itu kalau hidupnya disini sengsara nanti mati. Barangkali setelah mati ada yang enak. Itu harapannya dia gitu. Bayangin aja. Kalau nyawa miliknya yang paling berharga itu diambil gitu. Marahlah orang itu gitu. Dan itu yang membuat bahwa yang namanya keyakinan itu. Kalau kita berbicara bertentangan dengan keyakinan. Orang akan marah. Karena itu akan mengambil milikmu yang paling berharga gitu. Mami mengambil miliknya yang paling berharga. Tentang keyakinan. Meskipun keyakinan itu salah. Dan otak kita ini. Otak kita ini enggak ya. Cara kerja otak kita menghadapi pada saat keyakinan kita dibenturkan oleh fakta. Otak kita akan penderung mengabaikan fakta itu. Bukan lantas istilahnya memodifikasi atau memodifikasi keyakinan. Enggak itu. Atau merevisi keyakinan. Tolaknya. Enggak itu. Tolak. Faktanya diabaikan. Diabaikan itu. Diabaikan itu. Contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang. Bagaimana kita itu bisa berpikir saintifik. Kalau dari kecil kita ditanamkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bayangin aja coba. Lu banyak enggak yang tidak mungkin. Lu banyak. Kalau kita ditanamkan. Ditanamkan itu tidak ada yang tidak mungkin. Ini membahagiakan kita. Pernyataan tidak ada yang tidak mungkin. Itu membahagiakan manusia. Begitu pernyataan ini kamu ambil. Orang kehilangan yang namanya harapannya. Padahal ya banyak enggak. Yang tidak mungkin. Coba kamu. Kamu ngelempar sebutir dadu ya enggak. Kamu lempar. Keluar biji sembilan. Mungkin enggak enggak. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Enggak cuma sampai enam. Gitu ya. Iya. Betul. Kamu pulang sampai rumah. Suamimu jadi cowok. Mungkin. Jadi cewek. Mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin enggak. Besok kamu bangun. Ternyata Indonesia sudah menjadi Finlandia. Enggak mungkin enggak. Kamu sembayang sehari 80 kali. Banyak yang enggak mungkin. Besok kamu bangun-bangun. Enggak mungkin. Kamu jadi cowok. Enggak mungkin. Banyak yang enggak mungkin. Misalnya mobilmu sekarang. Mobilmu kamu bawa mobil BMW. Terus kamu keluar. Enggak jadi Ferrari. Enggak bisa enggak. Enggak mungkin. Banyak yang enggak mungkin. Hanya saja. Pernyataan. Tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun salah. Itu dipegang banyak orang. Kenapa? Memberikan harapan. Memberikan harapan. Menyenangkan. Menenangkan. Nah. Itu kemudian yang membuat. Kenapa sih yang namanya. Pola pikir scientific itu sulit berkembang. Atau sulit ditularkan. Karena pola pikir scientific itu. Bagi banyak orang yang berpegang pada keyakinan. Itu membuat tidak nyaman. Tidak membuat tidak nyaman itu. Hanya saja. Dengan berkembangnya pengetahuan. Dengan berkembangnya peradaban. Ada peradaban-peradaban. Yang tidak lagi berpegang pada keyakinan. Tapi berpegang pada konsekuensi. Dan itu yang membuat mereka lebih bahagia. Contohnya dong. Contohnya adalah. Ya. Negara-negara. Mau minum Pak? Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minum dulu aja. Tidak apa-apa. Misalnya. Kalau kita melihat negara-negara yang bahagia. Finlandia. Denmark. Islandia. Itu mereka tidak lagi berpegang pada keyakinan. Bahkan yang namanya keyakinan atau lambang-lambang keyakinan, lambang-lambang agama dilarang, diekspresikan di negara-negara sepatan itu. Dan mereka berpegang pada apa? Kalau ada. Kalau-kalau tidak berpegang pada keyakinan, berpegang pada apa? Berpegang pada konsekuensi. Kalau kamu jalan ke utara, ya nyanyi-nyanyi ke utara, gitu. Tidak mungkin kamu jalan ke utara sambil bilang apapun mungkin. Kita jalan ke utara kalau dikehendaki oleh gendruo penunggu pohon akan sampai selatan. Itu tidak mungkin. Nah, otak yang bahagia itu juga bukan otak yang dilatih sientifik. Enggak. Dilatih untuk bahagia. Jadi kalau sekarang kita memahami cara kerja otak, jadi enggak? Kalau ada orang yang tidak sientifik, bukan lantas bisa dibilang orang itu tidak menggunakan otaknya. Enggak, gitu. Enggak, gitu. Dan orang yang sientifik juga sama, gitu ya. Orang yang sientifik dengan yang tidak sientifik sama-sama menggunakan otaknya. Cuma menggunakan otak dengan cara yang berbeda, gitu. Jadi kalau ada orang yang bodoh, itu bukan lantas dia tidak menggunakan otaknya. Dia menggunakan otaknya, gitu. Jadi kalau ada orang bodoh itu harus dipuji. Wah, anu ya. Otak bodohmu itu aktif, ya. Gitu, gitu. Otak badan bodohmu itu aktif, gitu. Jangan dihina. Bukan enggak punya otak, ya. Bukan enggak punya otak. Cuma otak badan goblokmu itu aktif banget, gitu. Oke, oke. Ini sama ya, dok. Dengan banyaknya orang yang percaya sama hoax itu. Berarti hampir sama, ya. Oh, ya, ya. Hanya gini, Nenggar, ya. Yang namanya hoax ini. Kenapa hoax ini demikian gampang membajak rasionalitas kita? Karena hoax ini selama ratusan ribu tahun menolong manusia. Menolong manusia, gitu. Manusia itu mengembangkan otak konspirasi atau hoax itu untuk menyelamatkan dirinya. Misalnya, bayangin aja nenek moyang kita yang hidup di padang rumput, di savana, di Afrika sana, kira-kira 150 ribu tahun yang lalu, 200 ribu tahun yang lalu. Ya, pada saat mereka itu, yang diperlukan pada saat itu adalah kecepatan bagaimana kita bisa menghindari bahaya atau menghindari ancaman kematian. Itu lebih penting daripada kebenaran. Jadi begini loh, konkretnya. Kalau ada orang, nenek moyang kita, terus kemudian melihat semak yang bergoyang-goyang, kalau otaknya itu penuh teori konspirasi, dia bilang, itu ada predator, ada macan, ayo kita lari. Padahal ya belum tentu macan, gitu. Belum tentu macan. Nah, orang yang begini, orang-orang yang begini itu lebih gampang hidup ketimbang yang, ah, itu belum tentu macan. Jangan-jangan kelinci kawin. Nah, kalau macan beneran gimana, gitu. Jadi orang yang mengembangkan orang konspirasi dan hoax itu, itu lebih gampang hidup ketimbang yang mencari tahu yang sebenarnya. Jadi yang namanya teori konspirasi di otak kita, otak konspirasi dan hoax itu, pernah menyelamatkan manusia dan menyelamatkan manusia dari kepunahan. Dan itu berlaku ribuan tahun, gitu ya. Ribuan tahun. Sehingga yang namanya pengetahuan ilmiah yang baru berkembang, ya kalau bisa dikatakan dua ribu tahun terakhir lah ya, itu. Atau bahkan seribu tahun terakhir. Itu belum apa-apanya dibandingkan hidup kita yang 350 ribu tahun. Artinya, artinya, enggak, sepertiga ratus, sepertiga ratus otak kita itu yang berkembang secara sientifik, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sientifik, Iya, itu. Jadi kalau ada orang yang sientifik, dia ini pencilan sebetulnya. Dia ini ekstremis, gitu. Pantesan lebih sedikit, ya. Sedikit lebih sedikit. Dan dimusuhin, gitu. Di jaman apapun itu, sientis itu lebih banyak dimusuhin. Yang mulai yang namanya Nicholas Capernicus. Nicholas Capernicus, gitu loh. Dia itu dihukum hati, gitu ya. Dihukum, dihukum, gitu ya. Itu Galileo. Galileo kalau dia enggak nyembah-nyembah sama Paus, dihukum juga dia, gitu. Banyak itu. Dan yang namanya, Yang namanya sient itu. Karena sient itu, Sient itu adalah Itu lawannya. Lawannya orang-orang yang sudah settle itu, gitu. Lawan itu. Jadi keyakinan. Keyakinanmu dirombak total itu. Marah kamu, gitu. Marah, gitu. Karena itu adalah Hal yang paling berharga. Jadi, ya, Enggar. Jadi sient dan anti-sient itu. Tapi, ngomong-ngomong ya, Tidak ada orang yang Sient, apa? Sientific murni, gitu ya. Enggak ada. Yang anti-sient murni, ya, enggak ada. Yang banyak itu di tengah-tengah. Yang ekstrim, gitu. Itu kayak atur sedikit, gitu. Makanya banyak musuhnya, gitu. Masa banyak musuhnya, gitu. Ekstrim, gitu. Yang ekstrim keyakinan pun, ya, ada. Banyak, gitu. Tapi yang sedikit, ya, ada sedikit. Tapi yang banyak ini yang di tengah-tengah, gitu. Di tengah-tengah, gitu. Jadi, ya, scientist, terus, ya, Masih ngambil-ngambil apa, apa namanya, Tayul, ngambil-ngambil apa namanya, keyakinan. Enggak apa-apa, biarin aja orang dia nyari ketenangan, gitu, ya. Mau nyari ketenangan, gitu. Mau nyari kesenangan. Misalkan soal puasa, gitu, ya. Uweslah, ngomong ada penemuan tentang puasa, Loh, sudah dibuahas, gitu. Itu hal yang... Nah, kalau misalnya, Nah, sain itu bedanya adalah begini, ya, Enggar. Yang utama adalah sain itu dasarnya adalah Enggak percaya, gitu. Enggak percaya. Segala sesuatu itu dianggap enggak ada Sampai terbukti ada, gitu. Ya, gitu, gitu, ya. Kalau keyakinan beda. Segala sesuatu itu harus ada Sampai terbukti enggak ada, loh, aneh, ya. Kebalikannya, berarti kebalikannya, gitu. Jadi, kalau saya yakin sesuatu itu ada Itu harus ada orang yang membuktikan Bahwa keyakinanku salah, loh, aneh, gitu. Kamu yang yakin ke orang lain Suruh membuktikan salah, gitu. Tapi ini adalah... Ini adalah... Kenapa? Ini adalah hal yang membuat manusia itu Tenang selama ratusan ribu tahun, gitu, ya. Jadi sekarang itu, ini ada Riza ini di sini Riza itu ahlinya, gitu, ya. Riza itu ahlinya. Ahlinya Riza itu. Riza itu canggih, lah. Kalau kemudian ada penemuan baru Dia cocokkan dengan keyakinannya Webat, itu Riza itu. Wah, takut, Riza ini, gitu. Sebetulnya... Iya, benar, gitu, ya. Dan artikulasinya Riza itu bagus banget, itu. Artikulasinya Riza, bagus dia, itu, ya. Artikulasinya Riza untuk, misalkan, Untuk menyampaikan bahwa keyakinan kita itu enggak salah. Itu, itu Riza itu bagus. Tapi ya, bagaimanapun juga, itu bukan science, gitu. Ya, enggak apa-apa juga, gitu, ya. Banyak orang melakukan itu. Gitu lah, sih, Riza. Aku memuji kamu, kok, ya, gitu. Ada tadi, Mas Riza. Halo, Mas Riza. Ada. Di sampah, di sampah dokter Riza. Iya. Keren, Riza. Riza itu keren artikulasinya. Dok, kalau menurut dokter Riu, berarti apa yang saya lakukan selama ini tuh kira-kira sia-sia enggak sih, dok? Tahu tadi kan katanya kita tuh pencilan, gitu, kan? Enggak sia-sia, sehinggar, gitu. Enggak sia-sia, itu Riza keluar. Orang mancing-mancing. Riza itu keren, ya, keren. Jadi gini, orang-orang seperti Riza dan seperti Nyinga, itu diperlukan, gitu. Diperlukan. Kenapa? Kamu ngomong tiap hari itu enggak sia-sia, sehinggar. Hanya saja gini, tidak akan orang itu berubah sikap gara-gara kamu. Enggak akan, gitu. Tapi, tapi yang namanya argumentasi-argumentasimu itu diperlukan oleh orang yang sependapat dengan kamu, tapi enggak punya argumentasi, gitu loh. Jadi, 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 manfaatnya adalah orang-orang yang yang istilahnya satu kubu dengan ninggar, itu sekarang punya andalan untuk berargumentasi, gitu. Sementara orang yang diseberangmu itu argumentasinya akan banyak, meskipun ngawur, yang sering dipakai, gitu. Dan, orang-orang yang mau melawan, itu, mereka enggak punya argumentasi logisnya, gitu. Ya, enggak punya. Jadi, ninggar, itu ya. Dalam hati itu ya, ninggar ini ya, pantang menyerah, itu. Tapi dalam, tapi sesungguhnya itu, hebatnya adalah, kamu menyediakan argumentasi-argumentasi ilmiah, bagi mereka yang belum punya argumentasi itu, gitu ya. Ya, itu, itu membuat tenang juga, gitu ya. Dia tidak setuju dengan, dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ilmiah, tapi enggak punya argumentasi, gitu. Argumentasi, argumentasi rasional, kalau dalam bahasa, ujah rasional, itu menenangkan, gitu. Meskipun orang tidak setuju dengan klenik, tapi kalau dia tidak punya argumentasi logisnya, dia bisa gelisah, gitu. Ya, nah, yang, yang, yang disampaikan oleh Riza, yang disampaikan oleh ninggar, itu adalah argumentasi-argumentasi logis, sehingga orang yang berposisi sama dengan kalian, itu, mempunyai argumen-argumen, untuk menenangkan dirinya. Itu manfaatnya, gitu. Oke. Ya, ya, ya. Tapi jadi paham sih, dok, kenapa selama ini kok banyak yang menyerang, gitu ya. Ternyata, ya, jawabannya ada di sini. Oke, oke. Jadi paham. Tapi tetap bermanfaat ya, untuk orang-orang yang memang sepaham gitu sama kita. Oke. Ya. Sepaham, tapi enggak punya argumentasi, gitu. Dok, ini banyak yang nanya ini. Sebentar, saya pilih-pilih ya. Boleh. Ya, wis, pilih ono nenggar. Dok, ini ada yang nanya nih. Hantu itu ada enggak sih, dok? Ya, kalau ditanya ada apa enggak, ya, ya, itu pertanyaannya seperti, Indonesia ada apa enggak, gitu. Ada, kan? Ya, ada. Tapi kalau ditanya, mana? Ayo, mana Indonesia? Mana? Ada di otakmu, nenggar, gitu. Ada di otakmu, gitu. Ya, ada di otakmu. Jadi, Indonesia itu ada karena diadain. Yang namanya intersubjektif reality, gitu. Kalau ini handphone ya, nenggar. Namanya ini realita objektif. Ini realita objektif. Ada. Ini realita objektif. Ada. Ini objektif. Kamu bisa mengobservasi dan mengkonfirmasi, ya. Ada, nih. Terus kemudian kalau ditanya, objektif semua orang pada saat yang sama bisa mengobservasi dan mengkonfirmasi. Ada lagi realita yang lain, yang namanya realita subjektif. Kalau aku nanya, nyeri itu ada enggak, ngar? Ada, gitu. Ada nyeri itu. Nyeri itu ada. Misalnya, nyeri. Kalau secara ilmu saharaf atau neurologi dijelaskan ada, gitu ya. Ada nyeri itu, misalnya. Nyeri itu, misalnya. Itu diterima oleh proprioseptik, gitu ya. Diterima oleh proprioseptik. Terus kemudian oleh saharaf sampai ke tulang belakang. Diantar ke atas oleh traktus pinu talamicus. Kemudian diolah di talamus menjadi persepsi nyeri, gitu ya. Nyeri. Itu. Tapi, ngar. Kalau ada orang datang-datang ke kamu bilang, dok, perut saya nyeri. Kamu enggak tahu loh dia bohong apa enggak, gitu. Nggak tahu. Iya sih. Yang kamu cari adalah yang kamu cari adalah indikasi-indikasi atau indikator-indikator. Kenapa kok dia sakit perut, gitu. Tetapi, kalau seandainya pun kamu tidak menemukan satu indikator pun bahwa dia sakit perut, gitu. Bukan berarti dia enggak sakit, gitu. Itu yang namanya subjektif. Nah, ada yang realita ketiga, gitu. Realita yang tersebut seperti tadi Indonesia, tadi, gitu. Indonesia itu pernah enggak ada, ngar, gitu. Tahun 17, tanggal 17 Agustus, 45 jam 7 pagi. Indonesia itu enggak ada, gitu. Itu enggak ada. Indonesia itu enggak ada, gitu. Enggak ada. Jam 8 pagi juga belum ada, gitu. Jam 9, jam 10, enggak ada. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu enggak ada. Loh, itu perlunya, gitu. Kita enggak ada-enggadain itu perlunya, ya itu, gitu, ya. Ya, kalau hantu itu kan ya jelas-jelas enggak ada sebetulnya, ya, gitu. Misalnya, orang Inggris ini enggak, orang Inggris mimpi ketemu hatu. Mana mungkin mimpi ketemu pocongan, kan? Enggak ada. Oh, di otaknya enggak ada pocongan, gitu. Enggak ada, gitu. Oh, iya juga, ya. Hantunya beda. Iya, gitu. Hantunya beda. Orang Inggris itu kan paling kenalnya, ya, pampir, merbul. Pampir. Kalau orang Bali, taunya ya leak, gitu. Oh, teman-teman kita yang di Sumatera Barat taunya beku ganjang, beku ganjang, hantu panjang itu, gitu. Lalu di Jawa ini hantunya banyak, enggak, gitu, ya. Jenperi perayangan, gendruwo, tetean, banaspati, memedioses, gombel, ilu-ilu, banaspati. Banyaklah, ya, itu. Balung tanda, itu, ya. Banyak. Nah, itu adalah kita ngada-ngada aja. Dan kalau seandainya, tok coba dengar, tanya ibumu atau bapakmu yang lahir tahun 50-an atau 60-an, itu, ya, tanya. Tahun 60 ada pocongan enggak? Enggak ada. Pocongan itu hantu tahun 70, gitu, gitu. Enggak, gitu, ya. Gunti Lana, iya, Gunti Lana juga tahun 73 baru ada, gitu. Ya, suster ngesot tahun 2002, suster ngesot, gitu. Nah, ini makin nama hantu, kita makin banyak, gitu. Ya, sebetulnya kita ngada-ngada, enggak ada sih itu semua, gitu. Orang nyawa aja, enggak ada, apalagi hantu, gitu, ya, gitu. Itu kalau kita ngomong selanjutnya. Berarti indigo-indigo itu enggak ada, ya, dok? Berarti indigo-indigo yang katanya punya indera ke-6, itu? Gimana, Singgar? Indera kita itu ada sembilan, loh, gitu. Indera kita itu ada sembilan, paling tidak. Setidaknya kita punya sembilan indera, gitu, ya. Kita kan mata. Nah, itu indera kita untuk melihat, melihat mata. Untuk penciuman indera kita adalah? Ini, hidung. Untuk pengecapan, lidah. Untuk perabaan, kulit, ya, dok. Untuk pendengaran, telinga, gitu, ya. Telinga. Kalau indera untuk nyeri di mana, Anggar? Ada, kan? Iya, ya. Ada enggak reseptor nyeri? Tuh, 6. Ada. Reseptor panas ada enggak? Ada. Kalau direwut, ada, gitu, ya. Nyeri, panas. Reseptor getar kita punya enggak? Punya. Terus, reseptor untuk posisi kita punya enggak? Punya. Setidaknya kita punya sembilan indera, gitu, ya. Oh, yang namanya indera ke-6, lah, itu dia enggak tahu, gitu, ya. Itu sembilan. Ya, indigo itu sebetulnya istilah yang salah kapra. Di Amerika itu ada orang, anak-anak yang mempunyai kemampuan, apa, bakat-bakat, apa, safan itu. Beberapa, ada enam orang disebut pada saat itu di, apa, di, apa, di foto dengan metode kirlian, menghasilkan warna indigo. Aura-nya, gitu, dan pada saat itu orang belum pada tahu sebetulnya aura itu cuma kuap air dari tubuhnya orang aja, gitu. Jadi itu semua omong kosong, lah, itu. Tapi ya, itu kalau dijual lari, sehingga, gitu. Menghasilkan duit, gitu. Ya, itu, gitu. Gitu, gitu, ya, itu, itu ya, manfaatnya ada enggak, lah. Ya, ada untuk membohongin orang-orang supaya membelanjakan duitnya, gitu. Manfaatnya, gitu. Dan orang enggak merasa berbohong, merasa bermanfaat, gitu. Dan orang yang punya anak, gitu, juga merasa melakukan banyak hal untuk anaknya. Padahal anaknya juga enggak berubah menjadi apapun, gitu. Ini, ini yang membuat, itu yang membedakan. Jadi ya, namanya, dan dokter tuh, ada lho, enggak, dokter yang bilang, oh, anak indigo. Astaga, kamu belajar kedokteran di mana sih, kok ada indigo, segala, gitu. Lho, enggak ada di dunia kedokteran indigo itu, gitu. Ada, gitu. Ada dokter yang jualan otak kiri, otak kanan, ya, ada, gitu. Lho, kamu itu lho belajar kedokteran di mana, gitu. Ya, itu tadi lah, ya, enggak. Jadi, ya, itu adalah perbedaan otak kita. Dan sebetulnya itu bukan salah atau benar, ya. Beda aja. Hanya saja, scientific itu memang didasarkan atas benar-salah. Kalau yang lain itu atas memuaskan atau tidak, gitu, ya. Ya, dok, ngomongin science. Oke, ya, ya. Otak kita tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Itu aja. Ya, ya. Jadi, beda itu yaudah, gitu, ya, dok. Ya, enggak apa-apa, gitu. Ya, emang begitu. Ya, faktanya berbeda, gitu. Ya. Kalau ngomongin science lagi nih, dok, kan, akhir-akhir ini lagi rame, ya, dok. Rame lagi nih tentang dokter, nih. Masalah dokter yang, apa namanya, Tidak scientific, lah, metode pengobatannya, gitu, ya, dok. Dan kayaknya ini kan udah lama, ya, saya, kayaknya dokter, dokter U juga pernah berkomen ini, tapi beberapa tahun yang lalu, gitu, dan ini kayaknya bumi ngelang. Tinggar mancing-mancing. Ya, oke-oke, ya, enggak apa-apa. Loh, mumpung, kan, dok, mumpung dokter ini dokter beda saraf juga. Jadi, pas, kan, gitu. Nah, ini kalau kayak gini gimana, dok? Maksudnya kan, ini kan jadinya, ya, itu kan kelihatan banget, ya, dok, kita yang sedikit ini tuh jadi kesannya itu yang salah, gitu, loh. Terus yang ini pendukungnya banyak, gitu, apa juga sama seperti yang tadi itu. Karena kita pencilan ini, dok, jadi untuk, apa namanya, ya, gimana sih, dokter, dokter U aja deh yang jelasin. Maksudmu dokter Terawan, kan? Ya, gitu. Ya. Gak berani ngomong. Oke, itu kan kita berbicara mengenai digital subtract angiografi. Angiografi itu sejak tahun 1930 kan ya dilakukan, Gar, gitu, ya. Waktu kita itu, waktu kita kuliah dulu, waktu itu, Gar, gitu, ya, jadi mahasiswa kedokteran tahun 1980, itu juga sudah ada angiografi. Cuman waktu itu ya masih banyak yang langsung direct disuntikkan di, apa, di, apa namanya, di arteri karotis, Gar. Serem banget dulu itu. Di arteri karotisnya disuntikkan terus kemudian disemprotkan, apa namanya, kontras sambil difoto kelihatan, ya. Nah, belakangan terus kemudian tahun, akhirnya tahun 1980-an akhir itu ditemukan angiografi itu lewat katedrisasi, gitu ya, lewat vena femoralis, naik, sampai ke, apa namanya, vena kava, terus naik lagi sampai ke, apa namanya, sampai ke arteri, gitu ya. Sampai ke arteri karotis disemprotkan, jadi makin bagus, gitu ya. Itu adalah, dan itu adalah teknik lama, dan ini adalah, ini sebetulnya adalah prosedur pemeriksaan, bukan prosedur terapi, gitu. Ya, jadi yang namanya angiografi itu adalah proseduran, gitu ya. Tapi belakangan, belakangan, baru sekitar, sekitar tahun 90-an, eh, tahun 2000-an akhir ya, tahun 2000-an awal itu, seakhir tahun 1900 itu, endofaskular atau kemudian yang disebut, apa namanya, angiografi itu bisa bermanfaat, gitu. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengatasi pasien-pasien stroke, ya, pasien stroke penyumbatan yang disebabkan karena trombosis, oke. Jadi, penyumbatan, karena trombosis, bukan karena yang lain-lain, bukan karena imboli, bukan karena trombosis, gitu ya. Karena trombosis mendekati situ, terus kemudian disemprotkan trombolitik ejen, trombolitik ejen. Jadi, yang ada trombosisnya disemprot, kemudian yang menjadi trombosis itu meleleh, gitu ya. Tetapi, ini pun ada terapitik windownya, gitu. Di awal tahun 2000-an, terapitik windownya itu 2 jam lebih dari 2 jam tidak bermanfaat, gitu ya. Tapi makin lama terapitik windownya itu makin berkembang. Ada yang menyebutkan, ada penelitian-penelitian yang mengatakan sampai 6 jam itu masih bermanfaat. Tapi kalau lebih dari 12 jam, ya nggak bermanfaat, gitu ya. Untuk mengobati stroke, gitu. Dan ini adalah metode pemeriksaan, bukan metode terapi, gitu ya. Ini yang pertama, gitu ya. Nah, persoalannya adalah pada saat ini digunakan untuk terapi. Tuh, ini yang jadi persoalan. Loh, dokter ini ya, dokter itu, kita ini, Nenggar, praktek sebagai dokter, itu dibatasi oleh 2 hal. Nggak boleh lepas dari ini. Yang pertama, kode etik. Yang kedua adalah disiplin profesi. Kita nggak boleh lepas dari itu, gitu. Aku, Nenggar, waktu dulu, waktu masih, masih apa, masih koas, masih koskap, masih dokter muda, Ya, diajari, Nenggar, tentang diabetes melitus, tentang gagal jantung, gitu. Tetapi sejak aku lolos di tahun 87, 88, sampai sekarang, gitu loh. Aku nggak belajar lagi tentang itu semua, gitu. Jadi aku nggak update mengenai yang namanya jantung, namanya penyakit dalam, gitu. Jadi disiplin profesiku adalah dokter bedah saraf. Kalau sekedar aku menemukan pasienku dengan tekanan darah tinggi, aku konsul ke kamu atau ke dokter jantung, gitu. Ya, meskipun aku itu tahu obat dipertensi, tapi ya itu. Apalagi misalnya, aku dokter bedah ini ya, dokter bedah saraf, terus kemudian operasi khusus buntu. Loh, itu aku melanggar disiplin profesiku, gitu ya. Disiplin profesiku, gitu ya. Nah, adalah, itu disiplin profesi, gitu. Terus ada yang disebut kode etik. Kode etik itu apa ya? Kita melanggar etika, misalnya. Etikanya dokter, misalnya. Ada sumpahmu itu. Saya akan memberikan penjelasan, keterangan, dan pengobatan sesuai dengan keilmuan saya. Bener nggak ada soal yang begitu? Itu sumpahmu, itu. Jadi kamu tidak boleh memberikan pengobatan atau keterangan yang berbeda dengan keilmuanmu. Misalnya ini aku ini ya, misalnya ini aku ini. Pak, Bapak setelah ini ke Gunung Kawi ya, gitu. Loh, ini kan tidak sesuai dengan keilmuanku, gitu. Itu bukan ilmu kedokteran, gitu. Loh, kalau orangnya ke Gunung Kawi itu sembuh, itu urusan lain, gitu. Tapi itu bukan ilmu kedokteran, gitu. Nah, ilmu kedokteran itu ya update sesuai dengan ilmu kedokteran sekarang. Termasuk angiografi tadi, gitu. Angiografi yang update bagaimana, gitu. Nah, tidak bisa. Tapi ke dokter, itu disuruh ke Gunung Kawi sembuh, itu. Ya, tidak gitu cara mikirnya, kan tidak gitu. Misalnya, fakta-fakta atau data-data tentang angiografi di seluruh dunia, kan sudah ada yang jadi standarnya, gitu. Nah, kita sebagai dokter berpegang pada ilmu yang paling update dan disiplin profesi, gitu. Itu, apalagi terus kemudian dokter itu dilarang mengiklankan dirinya, saya itu enggak, saya enggak boleh, itu. Saya mengobati 100 pasien, sembuh semua. Enggak boleh kita mengiklankan diri. Itu agak dalam kode etik. Nah, kode-kode etik dan ilmu itu enggak boleh dilanggar, gitu. Nah, sekarang kalau ada orang-orang di luar kedokteran yang berkomentar, lah, mereka enggak tahu, ya wajar, gitu ya. Ya, pengetahuannya itu ya seperti tadi, pengetahuan ilmiah. Enggak ilmiah tadi itu, lho. Sama, gitu, gitu. Sama, ngomong sakarp-karpe, gitu ya. Ya, itu. Ya, kalau saya nih ya, kalau aku di medsos ya, aku enggak komentar bilang, Jano, sak uni-unimu lah, sakarpmu, sak uni-unimu, sak seneng-senengmu, gitu. Ya, itu. Padahal ya, yang namanya kita sebagai profesi, setiap profesi punya disiplin profesi, setiap profesi punya yang namanya kode etiknya, dan kita berpegang pada kode etik. Itu aja, singgar. Ya, kalau yang masalah dokter ini kan, mesti yang diangkat itu, sembuhnya itu, dok. Jadi, oh, ini kan enggak apa-apa, gitu. Kan banyak yang tolong, gitu kan. Ya, memang sulit ya menjelaskan, karena memang enggak ada di situ, enggak paham, gitu sih, dok. Gini, Longgar, soal terapi itu, yang dibilang sembuh, sebelumnya dia itu sakit apa? Indikatornya apa? Misalnya, ini kan harusnya gitu, misalkan. Loh, saya ini diobati, kencing mana ini saya sembuh? Oh ya, pertama berapa gula darahnya? 300, jadi 120. Iya, sembuh, gitu. Tapi kalau saya merasa enak, berarti gula apa? Diabet saya sembuh. Gula darahnya gimana? Enggak pernah diperiksa. Loh, ya enggak gitu cara mainnya, jangan enak, gitu kan. Enggak gitu ya. Ya enggak gitu. Jadi kalau misalnya, saya, gitu ya, saya berobat ke dokter ninggar, gitu ya. Saya sudah mengidap diabetes 13 tahun. Setelah datang ke dokter ninggar, diabetes saya sembuh. Itu kan testimoni, gitu. Ya. Tapi kalau kemudian, dia menjelaskan, sebelum saya ke dokter ninggar, gula darah saya 300, ya. Setelah diobati selama 6 bulan, sekarang 120, gitu. Nah, itu dokter ninggar juga melakukan, iya, dokter ninggar juga melakukannya itu dengan sesuai dengan obat, misalnya. Dokter ninggar menggunakan obat-obat yang sudah terbukti menurunkan gula darah, gitu ya. Bukan lantas. Obatnya apa, enggak? Obatnya, godong peti, dok. Loh, ya enggak, enggak masuk akal, gitu dong. Loh, saya yakin godong peti itu bisa menurunkan gula darah, loh. Itu dasarnya apa, gitu ya. Nah, itu lho ya. Itu, 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 itu yang menjadi persoalan. Tinggal satu menit, dok. Oke, ya. Ini ternyata tinggal satu menit. Iya, wah seru banget sebenarnya. Kalau di Clubhouse kita lebih lama ya, dok, ngobrolnya. Iya, bisa lama, ya. Wah, iya, kapan-kapan lagi, Gar. Oke, siap, dok. Yaudah deh, ini udah mau habis daripada nanti enggak keset. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Makasih banyak, Dr. Ryu, ilmunya. Malam ini kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya, dok. Oke, guys. Oke, thank you, Dr. Ryu. Thank you semuanya. Terima kasih.